Sementara itu pemirsa sejumlah persiapan sudah dilakukan di rumah pemenangan pasangan Bobi Nasution dan Surya di Kota Medan. Rabu siang Bobi akan mendaftar ke KPU Sumut dan dikawal sebanyak 1.500 orang relawan serta partai pengusung. Selasa sore sejumlah pekerja terlihat masih mempersiapkan bagian dalam dan ruangan rumah pemenangan Bobi Surya di jalan balik Kota Medan. Pasangan yang diusung oleh Koalisi Kim Plus akan mendaftar pada Rabu siang ke kantor KPU Sumut. Bobi yang nantinya akan melaksanakan konvoy dari rumah pemenangan akan diantarkan sedikitnya oleh 1.500 orang relawan dan partai pengusung. Muhammad Asril, Ketua Rumah Kolaborasi Bobi Nasution atau RKBN mengatakan relawan dari 33 kabupaten kota di Sumut akan turun untuk mengawal Bobi Nasution. Tak hanya ikut mengantar, sejumlah relawan juga akan menyambut pasangan Bobi Surya di rute yang dilintasi dengan titik akhir kantor KPU Sumut. Kita dari kawan-kawan relawan dari luar Bang Bobi Nasution itu insya Allah siap mengantarkan Bang Bobi Nasution dan Pak Haji Kurya ke KPU Sumut. Tinggal nanti kita mengikuti kapan jasual yang ditetapkan oleh tim untuk menantarkan ke KPU Sumut. Pergiapannya sejauh ini, kawan-kawan relawan yang ada di 33 kabupaten kota itu akan turun ke Medan. Nah, titik kumpulan kita nanti ada di rumah pemenangan Bobi Surya di jalan balai kota ini. Nah, itu nanti ya ikut mengantarkan hiring-hiringan Bang Bobi dan Pak Surya ke KPU Sumut. Kira-kira nanti Bang ada berapa banyak masa yang akan mengantarkan Pak Bobi? Nah, kita estimasi sejauh ini Bang itu ada 1.500an Bang. Diketahui KPU Sumut telah membuka pendaftaran calon Gubernur Sumut mulai dari tanggal 27 hingga 29 Agustus. Di hari pertama pendaftaran, belum satu pun terlihat pasangan calon yang mendaftar. Dikabarkan Bobi Surya akan mendaftar esok hari dan pasangan Edy Hasan di jadwalkan mendaftar di hari terakhir. Dari Medan, Ahmad Rituan Nasution, INews melaporkan.